Bapak Paripurna Hari Senin tanggal 10 September 2018, Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dengan agenda sebagai berikut 1. Penanda tanganan kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun 2018 2. Penyampaian nota keuangan rancangan PERDA tentang perubahan APBD tahun 2018 yang berlangsung dari pukul 19.30 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat Dengan rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Samarinda, Alpat Syarib dan didampingi Wakil Ketua DPRD Samarinda, Siswadi dan Ahmad Sukamto Serta dihadiri Wali Kota Samarinda, Haji Syari Jaang, Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Hairuddin bersama Unsur Kepala Dinas OPD Jajaran Pemerintah Kota Samarinda Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Perubahan tahun 2018 sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakini sebesar Rp217,49 miliar dengan 9 program prioritas Sementara untuk sisi pendapatan daerah secara keseluruhan juga mengalami peningkatan sekitar Rp40,3 miliar dan hal tersebut merupakan adanya penambahan target pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp39,5 miliar Hal ini juga disampaikan oleh Wali Kota Samarinda, Haji Syari Jaang kepada Awak Media setelah usai rapat paripurna tersebut Dari segi pendapatan, ya memang kalau ada segi pendapatan sekitar itu memang sebenarnya tidak terlalu besar tapi bagaimanapun bisa menunjang untuk kegiatan sehingga di APBD Perubahan ini mungkin ada yang bergereseran, ada juga pendapatan, ada simpan ada pengurangan yang kita lakukan Dari gedung utama DPRD Kota Samarinda GATV Online, Rusli mengabarkan Oh program prioritas kita kan tadi kan ada 9 prioritasnya ada menjadukan gaji, ada kesehatan setelah itu diperan seluruh dasar tidak ada yang terlalu besar karena ini kan waktunya kan kerja kurang lebih 2 bulan setengah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih